Terima kasih banyak, terima kasih banyak, Ustaz Mahayat, Al-Afu. Nah, anak berharap teman-teman NU, kemudian Harik Nudfid bin Yahya, terutama Pak Telapor ya, saudara yang melaporkan, mohon hatinya dilatangkan untuk memaafkan anak, karena yang anak fikirkan sekarang khusus, cucu, anak sama istri. Karena istri anak itu enggak kerja, istri anak enggak kerja, anak Gustaw sendiri, penghasilannya dari jual kitab, kitab kuning, buku-buku keagamaan, ya selepasnya paling ceramah kita dapat seadanya, hanya itu. Anak-anak yang pertama setahun, yang pertama tiga tahun, yang kedua setahun. Jadi sangat, sangat kasihan lah, istri anak. Sampai sekarang mereka sempat sakit dua hari, dua malam itu drop, dan mereka terus mengusung anak untuk, sudah, kita laku salah dan minta maaf. Dan itu sudah berulang-ulang, lewat TV One, lewat detik. Ya walaupun nanti di publik hasilnya pro kontra, banyak yang semakin mencacimakian. Ya, insya Allah, tenang-tenang, ya mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi anak hanya berharap kepada nakdiyin, lebih khusus kepada Habib Lutfi dan semua pecinta Habib Lutfi, untuk membukakan pintu maaf kepada anak yang sebesar-besarnya itu saja. Cara Allah menunjukkan kuasanya, cara Allah menghukum kita, ya dengan cara macam-macam termasuk dengan cara yang Allah tunjukkan kepada saya, dan saya merasa menyesal khusus. Karena anak istri saya jadi menderita. Saya mohon kepada khusus Oliverian, tentu saya sudah bisa bebas dari sini, saya ingin kumpul lagi sama anak istri saya khusus. Saya ingin kumpulkan Bapak nangis Nangis dalam arah istri saya Udah itu saja dan saya ingin